Apa yang terjadi, karena gue tau, ini gak gini nih, padahal dia kan beda sama gue ya. Si aktornya kan beda sama saya kalau ngadepin gitu kan. Itu gak gitu, padahal dia udah boy, boy itu gak bisa jadi bimbi jarwo. Lain pasti gitu loh. Itu yang agak, untung mereka tahan banting kalau gak abis nih. Tahan banting banget. Itu tapi ya gitu lah. Nah, agak lama dan prosesnya semua lama. Aku aja baru dapet endingnya itu pada waktu proses. Sini syuting. Karena aku belum dapet, karena gini. Karena aku bilang disini kan, Kenapa endingnya belum dapet? Karena memang pengalaman hidup saya kan belum ada endingnya. Susah. Kan baru berjalan hidup saya nih. Belum ada endingnya, jadi endingnya nih. Akhirnya aku kembali ke karakter kan. Aku ikutin aja karakter boy sama karakter Dana disitu. Mereka gimana dengan apa yang kita udah bangun. Kan gini mas sama mbak, itu udah punya ending sendiri sebenernya. Kita gak tau Tuhan yang itu. Udah tau endingnya dimana. Nah ini kan kita, kita menjadi, kita udah. Gua tau endingnya harus ditinggal. Tapi gimana caranya nyampe kesitunya gitu. Karena dalam prosesnya tuh mereka berkembang. Pemain gua itu berkembang. Jauh dari apa yang gua rencanakan. Menjadi lebih bagus. Sehingga membuat endingnya harus gua ini. Nah yang di adegan terakhir. Tapi ini jangan spoiling ya. Tapi adegan terakhir. Itu. Aku belum nemuin dialognya. Pada waktu syutingnya. Mau syuting. Gua belum nemuin dialognya. Peristiwanya udah. Belum nemuin dialognya. Belum nemuin ini ya. Aku bilang sampe aku binin pemainnya. Lu kan udah jadi karakternya. Lu harusnya tau apa yang lu ngomongin dong. Jadi disitu bener-bener Dana. Siapa? Uli. Dia yang menciptakan semua dialog itu. Dari awal sampe abis. Yang ending terakhir. Itu dia. Gua kasih waktu. Gua kasih waktu sepuluh menit ya. Enaknya tinggal nyuruh kalau kita kan. Tinggal nyuruh. Tapi itu bukti bahwa. Kalo lu memang udah merasa lu karakternya. Lu gak perlu pusing ngomong apa. Gimana masing lu gak? Lu udah tau kok. Sebagai Dana lu ngomong apa di sini lu udah tau. Jadi pasti keluar aja. Pas sepuluh menit bener. Dia keluarin. Itu udah waktunya kan. Gak boleh ada yang salah soalnya. Panjang. Menurut aku dia luar biasa. Disitu. Disitu kenapa gua merasa gak milih. Gak salah milih Uli. Karena aktor lain belum tentu bisa. Dalam pressure seperti itu. Dikasih suruh mikir dialognya. Keluar dan sepanjang itu. Itu panjang gak mas? Untuk yang terakhir itu. Kalo gak bener. Panik. Aku marahin pula lagi. Bisa malah tambah gak bisa. Itu. Itu hebatnya Uli. Kalo gue kan tinggal nyuruh kan. Ya kan. Ulinya yang di pressure untuk film. Orang pertama main film. Mas ya Allah. Gua pas lagi mikir juga. Parah juga. Gua kasihin juga. Setelah selesai. Cashnya itu kan nanti aku siapin buat ending. Ending itu ada lima menit. Aku siapin buat algo-ago-ago berikutnya. Ya itu sampai. Pokoknya. Aku kan harus shoot itu Maret. Ya berarti. Orang-orang itu harus terkumpul pas Maret. Habis mereka gua kasih isyarat itu. Mereka terkumpul. Gua langsung shoot aja. Jadi udah gua siapin. Jadi dapet cross up. Gini suama. Cementer lain. Ya sebenernya karena. Karena film buat saya udah. Sebuah alat sekarang. Untuk kita bisa berbagi rasa ke banyak orang. Udah kayak diary. Tapi kalau diary kan kita nulis. Yang baca cuma berapa orang sih. Tapi kalau film kan. Mungkin gini loh. Itu bisa kayak ini. Film ini sekarang udah bisa kayak alat. Apa ya. Self discovery gitu loh. Menemukan diri kita lagi gitu loh. Dimana lu bisa bikin film. Lu curahkan ke orang banyak. Lu lega. Kayak lu curah sama orang. Udah keluar lega. Ini bisa banyak. Nah. Karena aku melihat film seperti itu. Makanya aku gunakan untuk bisa. Share pengalaman saya. Bu diri yang. Gila. Ya, ya. Ya, ya.